Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Misalnya tes Covid-19 buat anak bangsa, Ginos C19 Plus telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 24 Desember 2020 lalu. Ginos C19 Plus siap diproduksi masal dan ditempatkan di lokasi-lokasi keramaian. Rekan kami Yudha Harsari dan jurukamera Yahdin Syafir sal mendapatkan kesempatan mencoba sendiri bagaimana melalui tes Ginos C19 Plus berikut ini. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, ada secercah harapan untuk penanganan yang lebih baik yang datangnya dari karya anak bangsa. Anda pasti sudah familiar dengan yang namanya Ginos, alat tes Covid-19 yang dikembangkan oleh peneliti dari Universitas Gajah Mada bersama dengan Kementerian Lembaga terkait, salah satunya adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, dengan adanya Ginos ini bisa dikatakan atau diklaim bahwa tes Covid-19 ini akan lebih praktis karena tidak membutuhkan sampel darah atau sampel lendir dari seseorang, tapi hanya menggunakan hembusan nafas. Nah, bagaimana sebenarnya nanti kita akan menjalani tes dengan alat yang dikembangkan dari dalam negeri yang dinamakan Ginos ini? Saya akan menunjukkannya kepada Anda bersama dengan Kepala Produksi Konsorsium Ginos, Eko Fajar Nur Prasetyo. Halo, Pak Eko, apa kabar? Nah, terima kasih, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Nah, saya kesini karena saya mau tes, mau coba gimana sih caranya kalau kita mau tes Ginos bisa tolong ditunjukkan ya, Pak? Jadi, pokoknya tinggal bahasa apa-apa coba? Dina? Juni ya? Juni tinggal meniupkan nafas ketika ke dalam sini, nanti tinggal kami sekalian. Ini sudah silap di situ saja. Oke, kita coba ya. Satu, dua, tiga, silahkan ditiumkan. Sampai perubah. Terus lalu ditutup tentunya. Nah, sudah. Oke, jadi tinggal di slide begini saja ya, Pak? Oke, siap. Lalu kemudian? Dimasukkan ke mesin ini. Oke, jadi ini dimasukkan? Dimasukkan ke dalam sini apa ya? Tusuk saja. Oke, ini didorong-dorong. Jadi, dimandir, Pak. Bisa? Nah, ini saja. Oke. Nah, ini nama alatnya ini Ginos C19. Lalu mulai dipindah di sini. Oke, jadi ini dashboard yang akan memberitahu progres dari pengecekan itu sendiri, Pak? Butuh waktunya berapa lama, Pak? 40 detik. 40 detik saja. Ini kan 10 detik, 12 detik. Tanpa 10 detik, peminian itu hanya 40 detik saja. 14, 16. Nah, waktu. Sebenarnya 40 detik kan cepat. Cuman sebagai orang yang nunggu itu terasa lama. Iya, Pak. Dek-dekan, Pak. Saya. Tangannya udah dingin. Terasa lamanya sebetulnya karena itu. Oke, tapi tingkat efektivitasnya itu berapa? Tingkat akurasinya berapa, Pak? Akurasi lebih dari 90 persen. Lebih dari 90 persen. Baik, baik sensitivitas, maka specificity-nya. Oke. Aduh, bentar lagi. Sudah sebentar lagi, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si recorder save. Oke, jadi ada folder untuk save data ya. Negatif, Alhamdulillah. Pak, ini ada tulisannya negatif 0,72 ini artinya apa? Berarti ini tingkat kepercayaan negatif, Pak, 70 persen. Kalau 50 persen ke atas, itu cepat bisa dipercaya. Oh. Kalau lebih di bawah, kita sebaiknya ya gitu lah. Jadi dengan Genos ini sebenarnya cepat sekali ya, Pak, ya? Ya, cepat sekali. Kami harapkan bisa cepat, murah, dan aman. Karena tadi pengambilan juga sempurna. Oke. Terima kasih, Pak Eko. Sudah ditunjukkan. Nah, demikian. Pemirsa caranya kalau nanti Anda datang ke satu tempat, lalu ingin mengecek menggunakan tes COVID-19 dengan alat yang dinamakan Genos C19 ini. Semoga ini menjadi salah satu upaya yang bisa membantu pemerintah untuk mengedepankan 3T lebih baik lagi, testing, tracing, dan juga tentunya treatment bagi para pasien COVID-19. Nah, kita sebagai masyarakat jangan lupa tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dari Jakarta, Uni Arsari, Yadin Syafrizal, Metro TV.